Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langgar Tartum meninjau progres pembangunan MNC Lido City di kantor KEK MNC Tower Jakarta. Memasuki kuartal kedua tahun ini, KEK MNC Lido City telah mencatatkan progres pembangunan sebesar 80 persen. Memasuki paruh kedua tahun ini, prioritas pembangunan MNC Lido City yaitu Lido Music and Art Center, Golf, dan Movie Land mulai menunjukkan progres yang signifikan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langgar Tartum meninjau perkembangan MNC Lido City di kantor kawasan ekonomi khusus atau KEK MNC Tower Jakarta. Dari hasil evaluasi, KEK MNC Lido City siap untuk menyambut wisatawan dan berkontribusi besar dalam meningkatkan pariwisata serta perekonomian setempat. Kegiatan seperti ini akan menyerap tenaga kerja yang besar, terutama di timpak, sama di hospitality, kemudian juga ada center untuk data center. Dan MNC Land ini merupakan timpak yang terintegrasi dan juga akan mendorong kegiatan industri kreatif termasuk studio ataupun Movie Land. Kami berharap banyak produk kreatif yang bisa dihasilkan. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Manko untuk berkenan mereview progres daripada KEK Lido. Jadi tadi kami presentasikan apa yang sudah dikerjakan, jadi cukup banyak yang sudah berjalan. Mudah-mudahan ada yang sudah selesai akhir tahun ini, misalnya seperti Music and Art Center. Kemudian tahun depan akan lebih banyak lagi, misalnya golf, kemudian juga Movie Land, dan berbagai juga sarana-sarana yang bisa menarik para wisata tentunya. Kawasan ekonomi khusus MNC Lido City dibangun di atas lahan seluas 3.000 hektare. Pembangunan ini akan menyerap jutaan tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian warga sekitar. Tim Liputan Ainews melaporkan.